Keputusan Bapak Beberapa pecahan uang tersebut di masa lalu Ya, inilah koleksi uang kuno milik Endang Sunaria Asal Kampung Warung Jambe, Kelurahan Sayang Kabupaten Cianjur Memang mempunyai hobi mengkoleksi uang kuno dari berbagai negara Bahkan, uang kuno koleksinya ada yang berumur hingga ratusan tahun Semakin lama, pecahan uang tersebut memang semakin berharga Terlebih bagi para kolektor uang kuno Pada masanya, uang-uang tersebut bernilai setara dengan nominalnya Namun saat ini, nilai uang kuno mungkin bisa lebih tinggi hingga bernilai fantastis Bahkan baru-baru ini, media sosial dihebohkan dengan pemberitaan Uang pecahan seribu rupiah bergambar kelapa sawit Yang dijual hingga ratusan juta rupiah Namun, kabar tersebut dinilai tidak benar oleh sejumlah pihak Bahkan pihak Bank Indonesia mengatakan Bahwa uang logam cetakan tahun 90-an tersebut Masih berlaku sebagai mata uang rupiah Sementara bagi Endang, nilai dari uang koleksinya tersebut Bukan dilihat dari besaran nilai Melainkan tentang nilai sejarah yang menjadi kepuasan tersendiri Tak melihat berapa harga jualnya ketika ia tertarik untuk mengkoleksi jenis mata uang kuno Ia pun akan berusaha mencari dan mendapatkannya dari sesama kolektor Karena nilai historisnya saya itu Kan begini, ini uang itu pernah dipegang sama siapa dulunya itu Kan saya nggak tahu, cuma ngira-ngira Oh ini kali waktu zaman penjajahan Belanda Ini uang yang berlaku di negara kita Ini golden Sama kalau ini udah zaman kemerdekaan sebagian Kalau ada yang sebagian waktu zaman penjajahan Ini Jepang ada Ini Historisnya Historisnya itu Ini nilainya 1 sen Yang Apa? Yang nawar atau gimana? Ada, pernah ada yang nawar Nih saya nggak sebutin orangnya Cuma kolektor yang dari Bandung Semua itu Nih koin sama ini Semua tapi pengecualian tanpa uang perak sama emas Pernah ada yang nawar semua 50 juta Saat ini beragam jenis mata uang dan pecahannya Endang kumpulkan sejak masih duduk di bangku sekolah Tidak hanya yang berusia ratusan tahun Bahkan beberapa mata uang koin terbuat dari logam perak dan emas Untuk satu koin berlogam emas saja Ia membelinya dari seorang kolektor senilai 1,5 juta rupiah Hingga kini Endang masih sangat tertarik mencari dan mengkoleksi uang kuno Dengan saling berbagi informasi antar sesama kolektor uang kuno Meski ia terbuka jika ada yang tertarik dengan koleksinya tersebut Namun itu bukan menjadi bisnis semata Melainkan hanya berbagi kepuasan dengan kolektor lainnya Heri Setiawan, Bandung TV